Ini kartu mutu Bapak Ibu ya Satu BNKP 7 ini kan pengumpulan Pengumpulan datanya Di dalam pengumpulan data Ini kan juga Setelah dikumpulkan Ini ada regulasinya Regulasinya otomatis Mau dijadikan satu Di dalam perdoman Boleh Mau dipisah Boleh ya silahkan Kemudian ketua komite Ini kan melakukan koordinasi Dengan unit dalam pengumpulan data Ini kan koordinasi Berarti kalau data-datanya itu Unit tidak bisa mengumpulkan Ternyata ada unit yang Datanya tidak masuk-masuk Komite punya Kemenangan untuk mengadakan Sampai Menanyakan apa masalahnya Kalau tidak bisa kumpul Kan data tidak masuk itu Banyak sebabnya Contohnya ada Insiden selamatan pasien Tim KPRS kan suka bilang Mereka tidak mau Buat laporan Saya pernah keliling ke unit Ternyata mereka tidak tahu Kalau itu harus dilaporkan Contohnya reaksi transusi Mereka tahunya Kalau ada reaksi Ya lapornya ke PMI Kalau ada kesalahan obat Dia tahunya lapornya ke permasi Dia tidak tahu lapor ke tim KPRS Jadi bisa juga mereka Tidak melaporkan itu kan Karena mereka tidak bisa Membuat laporannya Belum paham Bisa juga Tiga ini bukti Bahwa rumah sakit sudah melakukan Pengumpulan data dan informasi Ya Ada bukti Data dikumpulkan Ya Dan informasi Menuruti indikator Radia Klinis Management Termasuk kepatuan DPDB Terhadap PPK Ya Kemudian Kumpulan data dan informasi Disampaikan ke badan Di luar rumah sakit Sesuai peraturan perundangan Ini kan Sesuai peraturan Jadi Ini kan Kalau Bapak Ibu sudah Menyampaikan terkait dengan 12 indikator KMKS Ini bisa masuk ke sini Walaupun itu belum ada SK resminya Dari KMKS Jadi bisa KPRS hanya membantu rumah sakit Agar ini skornya Bisa 10 Kemudian ini rumah sakit Berkontribusi Terhadap Database external Dengan menyambil Keamanannya Dan ini kan Bukti Kontribusi Kepada database external Database external Itu kan tadi Bisa lewat Sismantara Ibu Jadi untuk Pengumpulan data Memang perlu ada Regulasi Pengumpulan data Bisa Dijadikan satu Dalam Regulasi Sistem Management data Regulasi Sistem management data Bisa jadikan satu Di perjalanan TNKP Silahkan diatur Sesuai kondisi Rumah sakit Komite mutu Melakukan koordinasi Pengumpulan data Di dunia-dunia Jadi melakukan koordinasi Jadi kalau ada masalah Komite mutu Bisa Mengundang rapat Kemudian ada Bukti-bukti Pengumpulan datanya Kalau Bapak-Ibu Sudah pakai IT Bisa di Bukti Pengumpulan data Dan informasi Sudah disampaikan Kepada TNKP Ini kan bukti Sudah Bapak-Ibu Ikut Basemak data 12 Indikator Mutu Data yang disampaikan Sudah dijamin Keamanan Kerahsiaan Jadi di rumah sakit Sistem management data Di rumah sakit Memang sudah Menjamin Keamanan Dan kerahsiaan Kalau Bapak-Ibu Menggunakan sismadak Hanya orang-orang Tertentu Yang bisa input Datanya tersebut Termasuk Kalau mau Basemak Dengan rumah sakit lain Lewat sismadak Itu kan Ada Akon-akonnya Sudah Diatur Tidak semua Boleh input Datang Makanya Bapak-Ibu Juga harus Mengatur Kalau dirawat Minak Perawatnya Kalau pas Dinasowe Siapa input Kalau pas Pas dia libur Siapa yang libur Itu harus diatur Di rumah sakit Terkait dengan Kehasihan Dan keamanan Data meliputi Indikator mutu berlitas Indikator mutu unit Indikator mutu selamatan pasien Monitoring kinerja staff klinis Dan juga pengukuran Budaya keselamatan Untuk kinerja staff klinis Nanti KAS juga akan membantu Dengan sistem Pengukuran data Ini Dalam pengukuran data Mau ditetapkan Sample atau populasi Untuk mengumpulkan data Silahkan diatur Kemudian Untuk melakukan validasi Memang indikator Rakyat klinis Dan data yang publikasi Lakukan Kebaikan Segala mungkin Dengan membuat Rencana Tindak Langkah-langkah Pengumpulan data Memang menangkut Pengumpulan data Menyakkan semua data Dalam kononis Sejadian Data BDK Diinterpretasi Lakukan perbaikan Untuk peningkatan mutu Dan buat laporan Dari unit ke komite Sesuai SPU rumah sakit Dalam pengukuran data ini Yang tadi saya sampaikan Juga lebih atur Karena ini terkait Tidak ada Kerasiaan Datanya Karena tidak semua data Kan capaiannya bagus Yang datanya itu Kan juga ada Data yang sedang Selamatan pasien Kalau dulu kan Laporannya Tidak boleh Simen di unit Semua simen Di tim KPRS Tapi nanti Kalau ini sudah Pakai elektronik Semua Kan harus Siapa yang boleh input Jadi kan Tidak semua Boleh input Itu yang Mesti harus diatur Bapak itu Kalau pakai Sismadar Di situ kan Juga harus Siapa yang Boleh Untuk benchmark Dengan Rumah sakit lain Siapa yang input Di unit-unit Kemudian 71 terkait Dengan analisa Data 71 analisa Data Rumah sakit Menyair regulasi Analisa Data Regulasi Tentang Manajemen Data Jadi analisa Data kan Pasti Ada Di Regulasi Sistem Manajemen Data Tapi Bapak-Ibu Kalau membuat SPO Sendiri Terkait Analisa Data Silahkan Kemudian Rumah sakit Telah melakukan Pembulan Data Analisis Dan menyediakan Informasi Yang berguna Untuk Mengidentifikasi Kebutuhan Untuk Perbankan Jadi Datanya Sudah Dikumpulkan Dianalisis Dan itu Sudah bisa Dilakukan Interpretasi Kemudian Jadi bisa Tahu Apa yang Di Rencana Perbankan Analisa Data Telah Menggunakan Metode Dan Teknik Statistik Jadi Dalam Melakukan Analisa Memang Dialakkan Dengan Menggunakan Metode Statistik Misalnya Control Control Diagram Diagram Data Kan Bapak-Ibu Suka Buat Silahkan Analisa Memang Dilihat Tanya Dari Waktu Kewaktu Dibandingkan Dengan Rumah Sakit Lain Data Nasional Atau External Ini kan Bukti-bukti Bapak-Ibu Kan Tidak Semua Data Di rumah Sakit Bapak-Ibu Dibandingkan Dengan Rumah Sakit Lain Ada Tapi Ada Dibandingkan Itu Regulasinya Ada Di Provin Indikator Jadi Kalau Datanya Itu Mau Dibandingkan Rumah Sakit Lain Metode Analisis Ditulis Disitu Kalau Bapak-Ibu Cuma Badi Agra Bapak-Ibu Tulis Badi Agra Tapi Kalau Bapak-Ibu Dengan Kontrol Caka Dengan Tulis Kontrol Caki Metode Analisis Jadi Jelas Kemudian Pelaksana Analisis Adalah Komite PMKP Bersama-sama Dengan PSI Data Di Unit Karena Untuk Invertasi Data Kan Pasti Harus Bersama-sama Dengan Unitnya Dan Hasil Analisis Itu Disampaikan Pada Direktur Kepada Kepala Bidang Kepala Unit Untuk Ditindak Lanjuti Jadi Jelaskan Yang Menindak Lanjuti Itu Bukan Komite Mutu Karena Komite Mutu Itu Tidak Punya Akses Untuk Marah-marah Ke Unit Nyuruh-nyuruh Ke Unit Tidak Punya Akses Jadi Itu Pasti Dari Bidang Program Telah Dianalisis Yang Menjadi Dampak Berhadap Peningkatan Itu Dan Efisiensi Biaya Ini Yang Saya Sampaikan Jadi Data Telah Dikumpulkan Dan Transiting Dan Lanjuti Hasil Analisis Dan Yang Terakhir Ada Biaya Bapak Ibu Untuk Biaya Ini Bapak Ibu Bisa Mengambil Terkait Dengan PPK Dan Minical Pagmin Bila Itu Distandarisasi Obatnya Obatnya Kajam Mungkin Sudah Bisa Dibandingkan Sebelum Obat Standar Dan Setelah Obat Standar Apalagi Kalau Obat Pemeriksaan Penuhian Dan Lengostenya Juga Distandarisasi Kan Biayanya Bisa Distandarisasi Untuk Itu Untuk Ini Bapak Ibu Mesti Punya Data Sebelum Implementasi Dan Setelah Implementasi Bagi Rumah Sakit Yang Akreditasinya Baru Mulai Berarti Datanya 3 Bulan Jadi Tolong Setelah Diimplementasi Paling Tidak 2 Bulan Gitu Ya Itu Sudah Ada Analisanya Sehingga Pada Waktu Surveyor Datang Sudah Ada Analisan Dampaknya Ini kan Data Indikator Untuk Nasona Perintas Rumah Sakit Dikumpulkan PSI Data Setiap Unit Kerja Dikumpulkan Dianalisis Komite PMKP Dan PSI Data Laporan Dilaporkan Dilaporkan Kedirektor Analisanya Dibandingkan Dengan Melihat Peran Rumah Sakit Dengan Rumah Sakit Dengan Standar Dengan Praktek Terbaik Metode Stabil Dengan Rancat Kontrol Cat Pareto Dan Bagi Akhiran Jadi Ada Kendali Mutu Dan Kendali Biaya Ini Ada Standarisasi Biaya Kendali Mutu Dan Biaya Bagaimana Melakukan Analisa Data Ini Kan Gunakan Alat Statistik Lancat Kontrol Cat Histogram Pertu Jadi Di dalam Komite Mutu Sebaiknya Ada Yang Bisa Statistik Kalau Enggak Ketuanya Kalau Seneng Cata Boleh Belajar Statistik Alat Lancat Sangat Bermanfaat Tergantung Berapa Banyak Data Dipukulkan Sangat Sederhana Dan Mudah Diinterpretasikan Memprojek Merupakan Cara Analisa Data Lebih Rumit Dan Memburukan Data Bidinya Ini Contohnya Rancat Kalau Rancat Ini Ada Median Jadi Nanti Di atas Di bawah Rancat Juga Dikenal Sebagai Grafik Garis Adalah Grafik Sederhana Yang Menggambarkan Data Dari Waktu Ke Waktu Sumbu E Peristiwa Sumbu X Adalah Berode Waktunya Jadi Ini Waktunya Di Ini Peristiwanya Digunakan Memahami Gambar Memahami Gambar Umum Suatu Proses Gambar Umum Suatu Proses Trend Dan Sip Pergeseran Dalam Proses Variasi Dari Waktu Ke Waktu Untuk Mengidentifikasi Penurunan Atau Peningkatan Proses Dari Waktu Ke Waktu Harus Dibuat Pada Awal Kegiatan Dan Di Update Dengan Data Baru Sesuai Kegiatan Berjalan Merupakan Grafik Yang Menilustrasikan Perubahan Mutuh Perubahan Pada Ticet Tertentu Dan Dihubungkan Dengan Garis Hal ini Akan Menghasilkan Grafik Variasi Dari Waktu Ke Waktu Dan Membantu Tim Melihat Apakah Perubahan Yang Terjadi Mengarah Pada Perbaikan Rancar Memilih Komentar Dengan Panah Yang Menunjukkan Waktu Bila Dua Perubahan Untuk Perbaikan Diuji Rancar Merupakan Alat Untuk Proses Yang Segerana Kuat Dan Sudah Digunakan Menampilkan Data Yang Diamatin Dalam Pemurutan Waktu Seringkali Data Ditampilkan Mewakili Beberapa Aspek Output Dari Organisasi Atau Proses Selisihnya Proses Dijudikan Sebagai Serangkaian Kegiatan Yang Rancar Digunakan Untuk Menentukan Apakah Tendisi Pusat Dari Suatu Proses Mengalurukan Atau Tidak Tidak Perlu Sober Khusus Pakai Excel Juga Bisa Bapak Bukan Untuk Mempelajari Data Ya Memang Ada Kadang-kadang Kita Bisa Melihat Datanya Itu Bisa Ideal Yaitu Stabil Gitu Terus Sesuai Dengan Standar Sesuai Dengan Di Tengah Bisa Juga Membatas Masih Dapat Dipredisi Walau Tidak Selalu Sesuai Harapan Bisa Juga Kacau Tidak Dapat Dipredisi Tapi Hasil Akhir Masih Sesuai Harapan Tapi Tidak Juga Bisa Tidak Sesuai Dengan Harapan Ini Kan Contohnya Ini Kan Contohnya Ini Kan Ada Di Atas Tapi Ini Datanya Ada Di Bawah Terus Ini Menurukan Trend Ini Trend Itu Lima Lebih Ini Sip Ini 6 Titiknya Lebih Ini Dari Dulu Di Atas Sambang Batas Turun Ini Naik Trendnya Tapi Kemudian Turun Ya Ini Datanya Tidak Teratur Naik Tapi Naik Turun Ini Juga Toto Ada Yang Menyemburu Ini Kan Bapak Ibu Mesti Analisa Seperti Begini Ini Yang Jarang Rumah Sakit Melakukan Analisa Dengan Detail Sering Hanya Sebagai Naik Turun Sehingga Data Yang Bapak Ibu Kumpulkan Itu Keliatannya Jadi Sia Sia Karena Tidak Dipergunakan Untuk Pengambilan Keputusan Hanya Dikumpulkan Lama-lama Kan Bosen Bapak 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 Ini Control Charge Ya Control Charge Kalau Control Charge Kan Ada Titik Atas Titik Bawah Ada Batas Atas Batas Bawah Contohnya Ini Kan Untuk Pengambilan Darah Mulai Pengambilan Sampai Hasil Ini Kan Maksimumnya 6 jam Ini Kan Ternyata Ada yang Di luar Kontrol Di luar Kontrol Yang Di luar Ini Bapak Ibu Kalau Seperti Ada Data Seperti Begini Bapak Ibu Harus Jelaskan Ini Di luar Kontrol Lebih dari 6 jam Ini Kenapa Ini Kenapa Kok Malah 0 Apakah Tidak Jadi Sudah Dihambil Darahnya Kemudian Tidak Jadi Pasennya Meninggal Jadi Tidak Lanjutkan Gitu Kan Jadi Ini Kan Harus Dijelaskan Di dalam Analisa Data Ini Tidak Tidak Dari Bawah Ada Sitting Ke Atas Kontrol Cat Kontrol Cat Dari Grafik Yang Menggambarkan Data Dari Waktu Ke Waktu Kontrol Cat Lebih Selesifik Daripada Lanjut Karena Dapat Menilai Apakah Proses Berada Dalam Kontrol Kontrol Cat Mirip Lanjut Namun Lebih Memilih Daya Statistik Untuk Mendeteksi Perubahan Karena Ada Batas Batas Bawah Digunakan Untuk Monitoring Perbaikan Contohnya Dashboard Pada Balance Contral Juga Bisa Dilakukan Dengan Kontrol Cat Data Contral Bisa Persentase Bisa Rata Lantang Bisa Jumlah Bisa Nilai Individu Tapi Di Dalam Kontrol Cat Setiap Kejadian Membeli Pola Yang Berulang Tidak Hanya Berupa Variasi Yang Ancak Tapi Dapat Digolongkan Menjadi Special Cost Para Analis Telah Menciptakan Beberapa Tanda Mendeteksi Special Cost Ini Ada Yang Seperti Ini Kan Diluar Ini Ada Sip Dari Sini Tau Terus Menurun Ini Ada Trend Naik Dan Turun Ini Siklus Datanya Siklus Naik Turun Turun Outline Adalah Poin Data Yang Berada Di UCA Batas Atas Atau Batas Bawah Karena Batasan Kontrol Dikalkulasi Berdasarkan Teori Probabilitas Sebuah Otir Sangat Jarang Dilemukan Dalam Proses Yang Memilih Variasi Common Cost Siklus Merupakan Proses Stabil Akan Mengasihkan 9 Poin Betul Turun Ini 9 Poin Ini Beda Beda Bapak Ibu Jadi Kita Dianggap Berubah Itu Bisa Minimal Itu 5 Jadi Minimal 5 Itu Berubah Jadi Kalau Tadi Trendnya Di atas Kemudian Turun 5 Itu Kita Juga Bisa Dianggap Berubah Tapi Kalau Trendnya Naik Kita Naik 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 Minimal Karena Itu Kalau Untuk Akreditasi Yang Pertama Analisa Trend Dengan Rancat Kan Agak Susah Rancat Karena Kalau Yang Tiga Bulan Akreditasi Pertama Datanya Tiga Bulan Bapak Ibu Mengumpulkan Datanya Tiap Bulan Kan Hanya Tiga Titik Tiga Titik Tidak Bisa Kita Tidak Bisa Itu Ngomongnya Siklus Gitu Ya Naik Turun Naik Kan Belum Untuk Bagi Yang Akreditasi Yang Pertama Mohon Ada Data Tiap Minggu Tidak Semua Indikator Jadi Tidak Semua Indikator Tapi Upayakan Mana Dari Indikator Yang High Volume Yang Datanya Banyak Ambil Mingguan Ambil Mingguan Artinya Kalau Tiga Minggu Tiga Bulan Kan Ada 12 Titik Bapak Ibu 12 Titik Bapak Ibu Bisa Melihat Trend Bisa Melihat Sip Siklus Jadi Datanya Lebih Bisa Dibaca Ini Trend Trend Kan 6 Poin Jadi Kalau Ada 6 Titik Itu Trend Kalau Siklus Pola Berurang Yang Siklus Ditandai Dengan 14 Poin Berturut Yang Bergantian Yang Turun Pola Ini Menandakan Perubahan Siklus Yang Repet Titik Dalam Proses Dan Membutuhkan Investigasi Kasus Yang Bukan Terjadi Menemuti Or Adjusmen Variasi Siklus Dan Variasi Mesin To Mesin Jadi Ini Siklus Ini Ada 14 Poin Sini Yang tersebut Berlaku pada Semua Siklus Pada Contro Chart Jika Tidak Ada Special Cost Yang Ditemukan Kita Bisa Menyumukan Proses Masih Berada Dalam Kenali Berarti Proses Masih Tampil Tidak Berubah Dan Hanya Variasi Common Cost Yang Mempengaruhi Perlaku Bapak Bapak Bisa Bisa Lihat Dari Sini Terlalu Kekir Nanti Ini Masuk Ada Interpretasinya Ada Special House Nggak Kalau Tidak Apa Bedanya Rancat Dengan Kontrol Chart Perbedaan Kontrol Chart Dan Rancat Itu Sangat Sempit Sempit Sehingga Sulit Memahami Perbedaannya Jadi Beda Beda Tipis Bapak Ibu Diagram Kontrol Dan Diagram Run Dapat Didentitas Sebagai Alah Statitik Yang Dikunakan Untuk Melancak Kinerja Organisasi Dalam Perbeda Tentu Kedua Metode Ini Menggunakan Waktu Sebagai Dari Dasar Dan Ukuran Dinerja Sebagai Pengukuran Yang Dilancak Dalam Perbeda Tentu Namun Dimana Mereka Dibunakan Berbeda Tergantung Pada Tujuan Jadi Kontrol Chart Dan Kontrol Chart Jadi Kalau Gambarnya Yang Pasti Kalau Lancat Ini Barisnya Hanya Satu Di Tengah Ini Kalau Kontrol Chart Itu Ada Batas Atas Batas Bawah Itu Saja Jadi Sebetulnya Hampir Mirip Bapak Ibu Ini Histogram Bapak Ibu Sudah Biasa Ini Parito Ini Analisa Dari Trend rumah sakit Bapak Ibu Pake Diagram Diagram Bapak Ibu Pusing Dengan Rancang Dan Sebaginya Kalau Pengula Sudah Pake Ini Seja Diagram Ini Lihat Trendnya Trendnya Tapi Kan Mesti Intem Titik Lihat Trendnya Bapak Ibu Kalau Cuma Tiga Titik Ini Bapak Ibu Tidak Bisa Bila Trend Walaupun Dengan Diagram Pasti Tidak Bisa Tidak Titik Karena Itu Akreditasi Pertama Tolong Ada Yang Satu Saja Cukup Ini Kan Trend Biasa Ini Tidak Trend Bapak Ibu Kemudian Dibandingkan Dengan Standar Contohnya Asesmen Medis Asesmen Medis Standarnya 100% Karena Diminta Diakreditasi Setiap Pasien Masuk Dirawat Inap Mesti Dilakukan Asesmen Medis 24 jam Pertama Lengkap Jadi Standarnya 100% Kalau Capainya 8% Apa Tindak Lanjutnya Misalnya Tindak Lanjutnya Edukasi Kedokun Tingkatkan Ini Yang Melakukan Siapa Ya Manajemen Rumah Sakit Tidak Adanya Kesalahan Pemberian Nasih Pemeriksa Leng Tidak Ada Kesalahan Ini Kalimatnya 100% 98 Tercapainya Seolah Orang Sudah Mepet Sudah Tercapai Tapi Karena Tidak Adanya Kesalahan Pemberian Pemeriksaan Lab Berarti Kan Ada 2% Yang Salah Ya Itu Mesti Dianalisa Sebagai Isinya Selamatkan Pasien Jangan Jangan Yang 2% Salah Itu Akibatnya Sentinel Ke Pasien Ya Tidak 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 Kesalahan Pemberian Label Tidak Tidak Kejadian Operasi Sisi Sama Ya Operasi Elektif Tidak Menggunakan Antibiotika Ini Capainya Sangat Rendah Jadi Kalau Capainya Serendah Ya Bisa Kita Lakukan Dengan Diagram Seben Kita Tau Masalahnya Kenapa Dokter Itu Masih Pakai Antibiotika Pandal Sudah 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 Perlu Untuk Yang Operasi Elektif Becuali TKR THN Ya Mungkin Tidak Percaya Dengan Kamar Operasinya Tidak Percaya Dengan Sebilisasi Itu Yang Dikali Akan Masalahnya Yang Merencanan Perbaikan Ya Bukan Komite Sekali Lagi Tapi Komite Memang Fasilitasi Tidak Andanya Kejadian Kesalah Memberian Obat Ini Kan 90% Tapi Ada 10% Yang Salah Tetap Dilakukan Analisa Dengan Sebagai Insiden Selamat Pasien Komplikasi Anestesi Kurang 6% Ini 4% Ini Kan Sudah Sesuai Dengan Standar Ya Tapi Kan Disini Ada KTD Jadi Mesti Diterusun Lagi Data KTD Kejadian Reaksi Transusi Kurang 0,02 Persen Ini Cabainya 0,02 Karena Reaksi Transusi Adalah KTD Pasti Harus Dianalisa Sebagai KTD Perlengkapan Pengisian Info Consen Ini 880 20% Kurangnya Terjadi Infeksi Pas Operasi Kurang 1,5% Ini Sudah 0,5% Ini Seolah Sudah Sesuai Dengan Standar Kalau Bagus Hidonya Di rumah Sakit Saya Sudah Dibawa Standar Tapi Yang Setenah Persen Tersebut Sentinel Meninggal Pasien Sepsis Karena Karena Itu Mesti Diterus Diterus Yang Setengah Persen Itu Dianalisa Sebagai Isiden Selamatan Pasien 300 Kemudian Dengan Praktek Yang Baik Dengan Praktek Yang Baik Sesuai Dengan PPK Atau Presedur Ini Contohnya Saya Ambil Dari Librarian Mission Aspirin On Rival Pada Pasien Ami Aspirin Agista Pada Pasien Ami 100% Pulangnya Ada 90% 10% Tidak Nah Ini Harus Dilakukan Audit Untuk Preview Karena 10% Ini Belum Tentu Dokternya Yang Salah Kan Mungkin 10% Ada Alergi Atau Ada Kondisi Lainnya Yang Tidak Mungkin Dokternya Memberikan Aspirin Nanti Akan Dilihat Itu Dianalisa Lagi Membandingkan Data Dengan Masa Kesempatan Ini Dapat Menggunakan Sismandar Memang Kalau Tidak Bapak Ibu Mesti Melakukan Pertemuan Di Rumah Saya Pembanding Menyampangkan Profil Indikator Melakukan Training Bersama Data Jadi Ada Training Segala Tapi Kalau Dengan Sismandar Profilnya Bapak Ibu Sudah Disamankan Sismandar Ini Teknologi Manajemen Data Tadi Sudah Sampaikan Bapak Ibu Validasi Data Sekarang Validasi Disini Hanya Validasi Data Boleh Dilaksan Boleh Regulasinya Boleh Dengan Metode Lainnya Satu Ada Regulasi Validasi Data Regulasinya Boleh Sendiri Boleh Jadikan Satu Dengan Sistem Manajemen Data Kemudian Rumah Sakit Telah Melakukan Validasi Data Pada Pengukuran Mertu Area Klinis Yang Baru Dan Bila Terjadi Berubah Jadi Sekali Lagi Validasi Data Hanya Di Indikator Area Klinik Bapak Ibu Manajemen Tidak Perlu Kalau Bapak Ibu Rajin Manajemennya Juga Divalidasi Boleh Saja Tapi Tidak Masuk Dinilai Yang Dinilai Adalah Yang Area Klinis Saja Karena Area Klinis Itu Sangat Dipakai Untuk Pengukuran Dan Validasi Validasi Juga Dilaksanakan Untuk Data Yang Mau Dipublikasikan Yang Rumah Sakit Akan Melakukan Perbaikan Berdasarkan Hasil Validasi Data Jadi Tujuan Validasi Adalah Untuk Menetapkan Tingkat Kepercayaan Dari Data Tersebut Sehingga Datanya Itu Valid Jadi Bisa Dipakai Untuk Pengambilan Keputusannya Itu Tidak Salah Proses Validasi Data Secara Internal Perlu Dilakukan Karena Program Itu Dianggap Valid Jika Data Dipukulkan Sudah Sesuai Benar Dan Benar Jadi Validasinya Itu Internal Jadi Validatornya Itu Orang Rumah Sakit Bapak Ibu Tidak Perlu Mengundang Dari Luar Internal Ini Kebijakannya Kebijakan Data Yang Divalidasi Yaitu Merupakan Pengukuran Area Klinik Baru Jadi Area Klinik Itu Juga Hanya Yang Baru Saja Dipukulkan Bila Ada Perubahan Dalam Seti Penyatatan Itu Maksud Divalidasi Dia Sudah Indikatornya Lama Tapi Sistemnya Berubah Sumber Datanya Rekamedis Kalau Dulu Rekamedis Manual Sekarang Divalidasi Divalidasi Elektronik Kan Berubah PIC Datanya Belum Dilatih Kan Bisa Salah Dalam Ibut Datanya Karena Itu Perlu Divalidasi Bila Data Dipublikasikan Ke Masyarakat Karena Ini Mesti Harus Akurat Bila Ada Perubahan Pengukuran Jadi Yang Diukur Itu Berubah Baik Umur Pasien Atau Yang Lainnya Bila Ada Perubahan Data Pengukuran Bila Ada Perubahan Subject Data Seperti Perubahan Umur Rata-rata Pasien Perubahan Protokol Riset Perubahan PPK Baru PPK Baru PPK Baru Dulu Kalau PPK Ini Obatnya Itu Standarisasinya A Dengan Adanya PPK Baru Obatnya Jadi B Karena Otomatis Akan Diubah Akan Di Validasi Tersebut Datanya Tersebut Ada Metodogi Pengobatan Baru Proses Validasi Data Menyangkut Namun Tidak Terbatas Sebagai Berikut Jadi Memang Bapak Ibu Melakukan Validasi Data Bisa Sesuai Ini Atau Dengan Dori Yang Lainnya Satu Mengumpulkan Ulang Data Oleh Orang Kedua Yang Tidak Terlibat Dalam Proses Pengumpulan Data Sebelumnya Jadi Memang Mengumpulkan Ulang Data Orang Kedua Tidak Terlibat Dalam Proses Pengumpulan Data Sebelumnya Jadi Siapa Itu Kepala Unit Boleh Atau Tidak Bapak Ibu Tidak Karena Kepala Unit Walaupun Mungkin Tidak Sebagai PIC Data Tapi Pasti Dia Terlibat Karena Melaporkan Kan Pasti Lewat Kepala Unit Ya Mengumpulkan Ulang Jadi Data Yang Diambil Dengan Observasi Bisa Divalidasi Tidak Bapak Ibu Bisa Tidak Bapak Ibu Tidak Bisa Karena Kalau Data Yang Diambil Dari Observasi Kan Kalau Validasi Membuat Data Baru Dengan Situasi Yang Beda Tidak Bisa Dipumpulkan Ulang Karena Observasi Karena Itu Pada Waktu Melihat Kepatuan Henegin Surveyor Walaupun Rumah Sakit Sudah Datanya KPM Henegin Sudah 90% Surveyor Kan Tidak Lihat Itu Dia Surveyor Kan Minta Rumah Sakit Simulasi Atau Observasi Karena Datanya Itu Kan Bisa Tidak Valid Karena Datanya Belum Divalidasi Tidak Observasi Memang Bisa Observasinya Tandem Itu Ada Observasi Ada Tidak Observasi Itu Ya Tapi Kan Tetap Saja Tidak Bisa Diambil Ulang Datanya Menggunakan Sampel Tercatat Kasus Dan Datanya Yang Seharis Secara Statistik Jadi Dalam Melakukan Validasi Mengambil Ulang Datanya Itu Bisa Dengan Sampel Tidak Semua Datanya Pembandingan Pembandingan Data Data Asli Dengan Data Dikumpulkan Ulang Jadi Data Asli Dikumpulkan Dengan Data Dikumpulkan Ulang Kemudian Dilihat Keakuratannya Bila Tingkat Akurasinya 90% Adalah Patokan Yang Baik Jika Alemen Data Temukan Ternyata Tidak Sama Dengan Jaktan Alasannya Misalnya Data Tidak Jilat Difikisinya Kan Dilakukan Koreksi Koleksi Sampel Baru Setelah Semua Tindakan Koreksi Dilakukan Jadi Kalau Data Bulan Maret Kemarin Divalidasi Belum Valid Otomatis April Ini Akan Divalidasi Lagi Untuk Melihat Nanti Kalau Udah Valid Mei Tidak Perlu Proses Validasi Data Yang Akan Dikublikasi Di Website Atau Media Sosial Agar Diatur Sendiri Dan Dapat Menjamin Kerasiaan Pasien Kuratan Datang Jadi SPO Sebetulnya Untuk Validasi Indikator Rania Tunis Itu Sendiri Untuk Yang Mau Publikasi Itu Sendiri Kalau Publikasi Kan Sebetulnya Lebih ke Verifikasi Jadi Sebelum Di Upload Itu Harus Dicek Dulu Siapa Yang Dicek Rumah Sakit Kadang-kadang Ini Masalah Publikasi Data Untuk Di Upload Yang Salah Jam Praktek Dokter Kadang-kadang Salah Dokter Sudah Masuk Masuk Masih Cuti Libur Dokternya Akhirnya Tidak ada Pasien Dokternya Malah Malah Ya Sebetulnya Kan Itu Harus Ada Menang Jawab Untuk Yang Upload Upload Data Direpsah Kan Jadi SPO Sendiri Lebih ke Verifikasi Sebelum Di Upload Itu Siapa Yang Parat Dulu Verifikasi Itu Siapa Proses Validasi Data Menyangkup Namun Dita Terbatas Pada B Tersebut Di Atas Oleh Karena Itu Dalam Validasi Data Rumah Sakit Dapat Menggunakan Cara Atau Proses Lain Sesuai Dengan Peransi Ilmiah Tergini Proses Validasi Datanya Dikublikasi Diatur Sendiri Dapat Menyamin Kerajaan Kamanan Jadi Proses Validasi Data Yang Tadi Ini B Ini Ini Tidak Segini Bapak Ibu Karena Untuk Validasi Data Teorinya Macem Macem Jadi Tidak Harus Ini Prinsipnya Validasi Bukan Kumpul Datang Bila Ini Kategori Baru Saja Dikumpulkan Ini Kemudian Bagaimana Pengambilan Sampel Kalau Bapak Ibu Mengambil Sampel Bapak Ibu Harus Benar Ya Kayak Apa Putcon Segala Itu Kan Ngambil Sampelnya Walaupun Ribuan Benar Benar Ya Hasil Polling Survey Segala Ya Yang Sekarang Capres Capres Segala Itu Kan Pakai Metodologi Sampel Mesti Jukurkan Sampelnya Berapa Jadi Memang Ada Probabilitas Sampling Sampling Simple Sampling Stigmatic Random Sampling Certified Cluster Most Listed Bapak Milih Mana Kalau Sampling Ini Termasuk Juga Kalau Indikatornya Tidak Total Populasi Maling Gampang Kan Si Random Sampling Bisa Juga Untuk Probabilitas Sampling Kemudian Sampling Itu Berapa Bapak Ibu Bisa Lihat Dari Tabel 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 Yang Dari Greci Ini Bapak Ibu Bisa Lihat Dari Tabel Itu Kalau Ini Contohnya Mungkin Kecil Dari Situ Jadi Contohnya Kalau Ada 700 Kalau Ada 700 Ini Ada 341 Kalau Tarif Signifikasinya 1% Kalau 5% 239 Kalau 10% 195 Ini Bapak Ibu Bisa Ngambil Tabel Seperti Itu Ini Kan Juga Sama Kalau 400 196 Misalnya Ini Pakai Tabel Bapak Ibu Bisa Juga Pakai Rumus 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 Macem Macem Ngambil Sampel Silahkan Kalau Bapak Ibu Alisa Tidak Kuat Tabel Itu Tidak Akurat Nanti Saya Menghitung Sendiri Dengan Rumus Rumus Itu Hasil Kontrol Cat Segala Itu Ada Perhitungannya Bapak Ibu Bisa Pakai Rumus Rumus Saya Tampelkan Karena Saya Lihatnya Sendiri Sudah Pusing Kontrol Pakai Rumus Rumus Dihitung Oh Ini Ternyata Ada Tapi Yang Sederhana Itu Saja Ini Contoh Bapak Ibu Yang Validasi Data Yang Sering Saya Sampaikan Ini Yang Paling Sederhana Misalnya Asesmen Pasien Mereka 24 Jam Jumlah Pasien Nomor Atau Diminator Ini Sumber Datanya Ada Direka Medis Misalnya 70% Misalnya Jumlah Pasiennya Waktu itu 900 Pasien Ini Kenapa Divalidasi Karena Data Pertama Kali Dikumpulkan Metodenya Bagaimana Menggunakan Sampling Simple Lanjem Sampling Misalnya Dari 900 Dengan Tabel 269 Rekam Medis Jadi 269 Rekam Medis Itu Akan Ditelah Lagi Bagaimana Itu Benar Atau Salah Misalnya Hasilnya Yang Sesuai Itu Asesmen Cuma 35% Jadi 35 70 Ini Cuma 50% Akurasinya Artinya Kenapa Nasib Bulan September Ini Salah September Belum Akurat Jadi Komite PMKP Mau Apa Menetapkan Capek Indikator Masuk Pada Bulan September Jadi 35% Tidak 70% Perbaikan Revisi Data Karena Validitas Data Masih Diragukan Maka Data Bulan Oktober Perlu Divalidasi Lagi Kepala Bidang Kepala Unit Melakukan Itu Perbaikan Edukasi Edukasi Ke PIC Penguha Data Edukasi Ke Medis Bulan Oktober Divalidasi Lagi Itu Salah Bulan Oktober Ya Bapak Ibu Karena Bulan September Ini Nanti Saya Perbaiki Dulu Sebelum Di Ini 800 Misalnya Kemudian Hasil Validasi 75 70 80 93 Jadi 90% Jadi Artinya Bulan Oktober Ini Sudah Valid IAK Baru Sekarang Pertanya Apakah Perlu Validasi Data Enggak Kalau IAK Baru Perlu IAM Perlu Atau Tidak Tidak Perlu Tapi Boleh Ya Bapak IAK Lama PIC Datanya Baru Perlu Validasi Atau Tidak Perlu IAK Lama Sumber Datanya Rekomedis Berubah Perlu Validasi Atau Tidak Perlu Hasil Validasi Datanya Sudah Kurat Bulan Depan Perlu Validasi Atau Tidak Datawannya Lama Bu Hasil Validasinya 35 Perlu Perlu Revisi Datanya Tidak Bapak Ibu Sudah Pinter Tepuk tangan Bapak Ibu Ini contoh Metode Lainnya Bapak Ibu Saya Tidak Menjelaskan Ya Nanti Bapak Ibu Kalau Buat Yang Yang Sudah Resorve Mau Pakai Ini Silahkan Tapi Ini Saya Tidak Menjelaskan Takutnya Yang Bapak Ibu Baru Mulai Tambah Fusing Dengan Teori Bapak Ibu Ini Ada Teori Memang Ada MRA Misurumen Result Agreement Misurumen Kategori Agreement Data Agreement Ada Macem-macem Bapak Ibu Saya Tidak Menjelaskan Takutnya Nanti Bapak Ibu Malah Fusing Terima Kasih Atas Berhatiannya Assalamualaikum Baru Baik Bapak Ibu Bisa Lihat Dokter Rui Pandai Sekali Menjelaskan Barang-barang Yang rumit Terus Terakhir Ngasih Soal Yang mudah Jadi Kita Kedira Kita Beri waktu Untuk Tanya-jawab Barangkali Masih ada Satu Dua Tiga Cukup Cukup Menuju Ke Mic Satu Dua Tiga Jangan Jangan Nampak Ya Terima Kasih Saya Dari Jadir Ini Berkait Tadi Ada Kan Di TKRS 4 Kita Harus Membuat Komitas Kemudian Nanti Ada Di BKP Kita Membuat Indikator Rumah Sakit Ada Indikator Unit Nah Di Dalam TKRS 4 Ini kan Tadi Disampaikan Ada Disana Terkait Dengan Riset Dan Perkirumah Terdidikan Di Yang paling Bawah Itu Nah Ini Bagaimana Sumbang Untuk Prioritas Tadi Kemudian Kalau Misalnya Kita Sudah Memprioritaskan Seperti Tadi Layanan Jantung Nah Ini Kan Nantikan Ada Bagaimana Mengukur Apakah Itu Tersendiri Atau Di Luar Dari Prioritas Tadi Ataukah Itu Masuk Seperti Ini kan Ada Yang Kita Siapkan Berarti Kan Untuk Prioritas Harus Buat Lagi Sistem Program Tentang Prioritas Pelayanan TKRS Kemudian Ada PMKP Yang Untuk Unit Ada PMKP Juga Untuk Indikator Rumah Sakit Nah Ini Tadi kan Kalau Misalnya Ada Prioritas Rumah Sakit Untuk Proses Pelayanan Itu kan Ada Panduan Protek Dini Atau Dini 4W 5 Apakah Itu Semuanya Diambil Dari Yang Prioritas Apakah Tidak Yang Berapa Saja Dan Yang Lain Nanti Dari Prioritas Yang Lain Ini Hubungannya Jadi Hubungan Antara PMKP Terkait Indikator Mutu Unik Indikator Rumah Sakit Dan Terkait Dengan Prioritas Selayanan Terima Kasih Ya Berikutnya Terima Kasih Nama Saya Yang Pertama Yang 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 Sudah Tercapai Yang Sudah Bagus Yang Dari Pocok-pocok Sebelumnya Tidak Boleh Dilakan Tapi Tetap Dilakan Maksudnya Itu kan Kalau Tidak Dilakan Menambah Rumah Kerja Jadi Jadi Waduh Kalau Yang Di Lagi 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 Kemudian Untuk Berlibatan KAP Ini Doser Memanggla Dari Topik Apakah Ini Ada Kualifikasi Khusus Yang Memberikan Kami Yang Sudah Khusus Dengan KAP Ini Buking Memberikan Ini Mengingat Kalau Dari Survei Kemarin Dari Rumah Sakit Kami Lagi Kepi Kalau Dari Kepi Lagi Banyak Sosialisasi Saja Terus Kemudian Untuk Layanan Baru Yang ada Di Rumah Sakit Misalkan Seperti Apakah Itu Harus Jadi Prioritas Atau Hanya Dikuarkan Indikator Terus Yang terakhir Ini Kan Direcord Terutama Yang tadi Rode Tahun Jawab Apa Itu Namanya Bicara Tidak Lagi Itu Dari Kepala Unit Dan BNK Itu Manya Direktur Kalah Berekamannya Mungkin Bisa Dishat Terut Terima Sini Kan Itu Senjata Yang Apu Berikutnya Berikutnya Inkatan BNKPK Terjadi Pada Inkatan BNKP Jumlah Di Dalam BNKPK Ada Dua Pemimpin Dan Bagaimana BNKPK Menalusi BNKPK Menjari BNKPK BNKPK Baik Tiga orang Pernanya Diri Moham Dicao BNKP 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 Tapi Tapi Otomatis Untuk Indikator Indikator Yang Prioritas Tersebut Kan Sumber Datanya Di Unit Akan Menjadi Indikator Unit Jadi Kalau Misalnya Kita Prioritasnya Tadi Penanggantung Saya Udah Penyak Contoh Kemudian Kalau Untuk Riset Atau Pendidikan Sekarang Riset Apa Yang Mau Kita Prioritaskan Yang Menjadi Masalah Di Riset Itu Apa Yang Ingin Kita Perbaiki Itu Apa Kita Apa Rencana Untuk Perbaikannya Itu Kita Desain Dulu Kan Mengenai Apanya Mengenai Proses Dari Riset Misalnya Di rumah Sakit Namjamel Ada Riset Terkait Dengan Riset Klinis Jadi Nanti Dari Riset Itu Yang Kita Standarisasi Kalau Terkait Dengan Riset Klinis Otomatis Sebelum Dibuat Riset Kan PPK Nya Juga Harus Ada Ya Kan Kalau Terkait Dengan Pasien Kita Mau Riset Terkait Obat A Obat B Atau Pemeriksaan A B Yang Mesti Riset Kan Yang Dibuat Melitian Oleh Klinisi Di rumah Sakit Klinis 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 Contohnya Kalau Riset Nanti Kalau Dengan Penggunaan Obat A Misalnya Apa Yang Kita Mau Ukur Indikator Apanya Kan Kita Bisa Kita Ukur Tidak Adanya Reaksi Dari Obat Itu Kan Bisa Kita Indikator Tidak Harus Banyak Bisa Juga Hanya Satu Kemudian Melokatkan Manajemen Riset Itu Apa Apakah Semua Riset Itu Harus Di Proof Dulu Oleh Komite Atau Dulu Direktur Itu Kan Bisa Proses Itu Mungkin Secara Dari Bisanya Kemudian Terkait Dengan Indikator Tadi Indikator Kalau Sudah Diukur Kemudian Satu Tahun Sudah Stabil Sudah Tercapai Terus Kan Bisa Di Draw Tapi Maksudnya Dipantau Itu Tidak Diukur Lagi Tapi Dipantau Kalau Itu Indikator Misalnya Terkait Dengan Sijet Selamatan Pasien Misalnya Terkait Dengan Kalau SKP Dipantau Terus Kepantau SKP Sudah Sepatau Tetap Dipantau Tetap Diukur Kan Dilihat Terus Identifikasi Pasien Itu Kan Tetap Dilihat Terus Kan Walaupun Sudah Tercapai Tapi Kalau Itu Indikator Teruntung Bisa Di Drop Kalau Di Drop Nanti Kelihatannya Berdasarkan Evaluasi Berdasarkan Pematauan Atau Evaluasi Terjadi Masalah Bisa Masalahnya Dari Komplem Misalnya Visiter Dokternya Sudah Tercapai Tapi Ini Tidak Mungkin Di Drop Karena Indikator Kepkes Visiter Dokternya Sudah Tercapai Sebelum Jam Dua Sebelum Jam Dua Sudah Tercapai Kemudian Udah Nggak usah Diukur Lagi Karena Ini Bukan Indikator Wajib Misalnya Visiter Ini Bukan Indikator Kepkes Kemudian Ternyata Ada Komplem Terkad Dengan Pasien Dokternya Visiter Sering Malam Itu Kita Ukur Lagi Jadi Maksudnya Dipantau Itu Bukan Dipumpulkan Datanya Tapi Di Monitoring Kalau Ada Komplem Ada Masalah Dikumpulkan Lagi Datanya Kemudian Tadi Sudah Sudah Saya Jelaskan Bapak Ibu Yang Hadir Di Punya Kompetensi Untuk Sebagai Narasumber Pelatihan PMKP Di Rumah Sakit Bapak Ibu Bapak Ibu Kan Sudah Punya Sekuritas Jadi Bapak Ibu Ngajar Nanti Di Rumah Saya Bapak Ibu Kan Kok Bapak Ibu Kecala Jadi Kita Berok Sumpah Ke Bapak Ibu Ya Jadi Bapak Ibu Gak Berani Beri Bapak Ibu Harus Bede Nanti Kalau Bapak Ibu Masih Ada Yang Kurang Jelas Mungkin Nanya Odennya Terlalu Banyak Silahkan Nanti Tanya Lewat Saya Lewat WA Atau Apapun Tapi Bapak Ibu Harus Bede Kalau Bapak Ibu Undang KAS Itu Sebetulnya Lebih Untuk Para Pimpinan Kalau Bapak Ibu Kurang Tapi Kalau Bapak Ibu Sudah Bajah Bapak Ibu Sudah Menjadi Prategi Rumah Sakit Bapak Ibu Apalagi Untuk PSI Data Sudah Wajibannya Bapak Ibu Semua Bapak 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 Buat Profil Nikator Dan Sebagainya Kemudian Layanan Baru Kalau Ada Layanan Baru Apakah Itu Perlitas Untuk Perbaikan Ya Bisa Saja Kalau Layanan Baru Sebaiknya Di Monitor Jangan Sampai Layanan Baru Tadi Ada KTD Silahkan Kemudian Kalau FTL Itu Direktur Itu Elemen Penilai Kan Ada Bapak Ibu Elemen Penilai Jelas Itu Yang Penindak Lanjuti Segala Kan Jelas Jadi Itu Ya Mungkin Bukan Suara Saya Atau Suaranya Pak Toto Tapi Elemen Penilai Sebetulnya Sudah Tercantum Kemudian Perintah Rumah Sakit Tadi Sudah Kalau PRA Indikator Mutuhnya Kan Integrasi Dengan KP PAP Segala Kan Indikator Mutuhnya Kan Integrasi Dengan PMKB PMKB Kan Kalau Di Dalam Elemen Penilian Itu Kan Indikator Mutuhnya Kan Masuk Ke Unit Kalau PPRA Kan Masuk Ke Unit Akhirnya Nanti Sistemnya Untuk Pengumpulan Data Dan Dan Sistem Integrasi Dengan Program PMKB Karena Indikator Apapun Akhirnya Kan Sumber Datanya Di Unit Dan Untuk Sistem Mengumpulan Datanya Kan Dari Seragat Menggunakan IT Yang Bapak Ibu Kalau Belum Punya IT Bisa Menggunakan Sismata Baik Bapak Ibu Saya Melihat Ada Indikator Kritikal Yaitu Menurunnya Konsentrasi Karena Meningkatnya Asam Lambung Oleh Karena Itu Tidak Bijaksana Kalau Saatnya Isoma Mohon Beri Tepuk tangan Untuk Dokter Lebih Lebih Cepat Dari Jadwal Selesai Jambu 12 Salah Salah Tepuk Masuknya setengah satu ya